Intro Selamat pagi anak-anak Saya Afir Jadung akan menceritakan Kisah perumpamaan tentang anak yang lain Suatu ketika Yesus menceritakan Tentang seorang ayah yang mempunyai Dua orang tanah laki-laki Pada suatu waktu Si Bung Su mendatangi ayahnya Dan meminta kepada ayahnya Untuk dibagikan harta yang menjadikan Lalu dia berkata kepada ayahnya Bapak berikanlah kepadamu Harta milik kita yang menjadikan Lalu keesokan harinya Sang ayah membagikan Harta miliknya itu Kepada mereka Setelah dibagikan Harta miliknya itu Lalu si Bung Su Menjual seluruh harta miliknya itu Dan dibagikan Untuk Berkoyak-koyak Setelah dijualnya harta miliknya itu Baru dia pergi ke negeri yang jauh Disana Ia berkoyak-koyak Dengan perempuan-perempuan yang pagi Ketika suatu waktu Terjadilah Bencana kelaparan Di negeri yang dia tempat Dan si Bung Su Hidupnya mulai melahat Segala Buangnya telah habis Karena ia berkoyak-koyak Lalu Lapar bahkan Dan ia berusaha Untuk mencari pekerjaan Dan datang kepada Seorang majikan Lalu Seorang majikan ini Menyuruh dia Untuk menjaga babinya Di latang Disana ia sangat kelaparan Tak seorang pun yang memberikan Kepadanya Anpas makanan babi pun Tidak diberikan Dan ia sangat Kelaparan Suatu ketika Dia mulai menemukan kembali Upahan bapakku Di rumah Mereka mendapatkan Makanan Dan ayam Mereka diberikan Makanannya secukupnya Sementara saya disini Kelaparan seperti ini Lalu Ia pun Memiliki inisiatif Untuk Pulang ke Tempat Ayahnya berada Ketika mendekati rumah Sang ayahnya melihat Dia dari penjauhan Si bungsu Tersibu Malu Dengan penuh rasa ketakutan Lalu ayahnya Berlari Pendapatan Si bungsu Lalu ayahnya Memeluk dia Dan mencium Dari Lalu si bungsu Berkata Ayah Aku telah berdosa Kepada ayah Dan aku juga Telah berdosa Kepada suara Lalu Sang ayah Menyeluk Hambanya Untuk menyiapkan Jubahnya Dikenakan Sepatu Kepada si bungsu Waktu itu juga Mereka Bersukanya Mereka Berpesta Orang Dengan diirimi Musik-musik Seruling Dan Dengan makan-makanannya Banyak sekali Ketika itu Pulanglah Si sebelum Dari latar Lalu si sebelum Bilih diam Sejenak Apakah yang terjadi Di rumah Lalu Seorang Seorang hamba Menjawab Ayah Berpesta Karena Adikmu Telah pulang Dengan salah Lalu si Suluh Mata Ayah Ayah Kenapa Ayah Melakukan Semuanya Saya yang bertahun-tahun Dengan ayah Tetapi Tidak pernah Merayakan Seperti Membakar Lembu Untuk saya Tetapi Si bungsu Yang baru Pulang Terpoyang-poyang Dengan pelacur-pelacur Tapi Ayah Melakukan Lalu Ayah Mendatangi Dia Dan Berbicara Kepadanya Nah Segala Kemunian Pada Kemunian Dan Ayahnya Pun Merasa Suka Cinta Ketika Si bungsu Telah Kembali Adik-adik Demikianlah Kisah Tentang Anak Yang hilang Semoga Dapat Bermanfaat Untuk Adik-adik Sekarang Terima Kasih Bermanfaat Dapat 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 Terima kasih telah menonton Terima kasih telah menonton